Prabowo Subianto menerima surat ucapan selamat dari Presiden AS Joe Biden atas keunggulannya dalam pemilu. Lewat Duta Besar AS untuk ASEAN, surat yang ditandatangani Biden juga menyoroti peran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan harapan untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia. Gedung Putih membenarkan surat ucapan selamat tersebut. Analis melihat surat Biden ini sebagai sinyal Gedung Putih yang bersemangat untuk menyelamati Prabowo. He's been, you know, coming to D.C. since his Pentagon visit in 2019. The administration clearly prioritizes Indonesia alongside Vietnam and the Philippines as the top tier of their engagement in Southeast Asia. And the election was the largest single day exercise of democracy in human history. So, of course, they want to recognize all that. But they also are aware there are court cases filed to challenge the results and the official count won't be out until March 20th. So, they had to split hairs a little bit here congratulating him for leading the count without formally saying congratulations on being elected. Sebelumnya, dalam dua kesempatan berbeda, Jubir Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyampaikan hal serupa. Sejumlah kepala negara lain telah menyampaikan selamat kepada Prabowo baik sebagai unggulan dalam pemilu ataupun sebagai pemenang. Di antaranya, negara-negara tersebut adalah pesaing dari Amerika Serikat seperti Rusia dan Tiongkok ataupun sekutu terdekat Amerika Serikat seperti Inggris dan juga Australia. Analis menilai relatif lambannya pemerintah Biden menyelamati Prabowo dikhawatirkan akan memperburuk sentimen negatif Indonesia terhadap AS. Permasalahan utamanya ada sentimen di Jakarta sekarang, terutama mengenai respon Amerika atau dukungan Amerika terhadap Israel mengenai perang di Gaza dan juga hubungan yang tidak harmonis antara Amerika dan China. Kalau kita perhatikan, itu bikin sentimen yang kurang baik terhadap Amerika di Jakarta saat ini, baik pada elite level ataupun people on street. Namun isu perang di Gaza diyakini tak akan mengambil porsi besar hubungan diplomatik kedua negara. Selanjutnya disarankan ada posisi khusus untuk melekatkan hubungan keduanya. Penting sekali dalam proses dari Maret sampai ke Oktober, baik di Washington ataupun di Jakarta, mulai memiliki informal ambassador untuk membangun hubungan dengan timnya Prabowo dan timnya Presiden Biden. Analis sepakat, isu HAM, takkan banyak menjadi ganjalan dalam hubungan kedua negara, mengingat Presiden terpilih hasil Pilpres memang telah menjadi pilihan rakyat bersangkutan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, EOA